Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pejokah, sehat, sportif, bugar, yes! Halo anak-anakku sekalian yang hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tentunya kalian harus tetap semangat untuk belajar ya, walaupun kalian belajar dari rumah Selamat berjumpa lagi di acara kesayang kita, belajar dari rumah bersama guruku Jumpa lagi dengan Burinda, kali ini akan menemani kalian, anak-anakku sekalian di kelas 1 pada mata pelajaran PJOK Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian dan kita semua Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mulai Selesai Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Ada baiknya, kalian siapkan alat tulis kalian, buku-buku untuk mencatat hal-hal yang penting akan Burinda sampaikan nanti Dan juga kalian bisa menyiapkan buku tema 4 tentang keluarga ku Kalian bisa buka di sub tema 3, pembelajaran 2 dan pembelajaran 4 Di situ ada PJOK Dan juga sub tema 4, pembelajaran 2 dan pembelajaran 4 Sudah siap anak-anak? Ayo kita mulai pelajaran hari ini Materi kita hari ini adalah melanjutkan minggu yang lalu yaitu gerak dasar lokomotor dalam permainan sederhana Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Dengan melihat contoh berbagai permainan yang akan Burinda tampilkan nanti Kalian bisa menjelaskan prosedur gerakan melompat satu arah Sesuai dengan konsep tubuh, ruang, dan usaha dengan benar Yang kedua, setelah melihat berbagai permainan tradisional atau permainan sederhana yang akan Ibu tampilkan nanti Kalian bisa mempraktikkan prosedur gerak dasar lokomotor melompat satu arah Sesuai dengan konsep tubuh, ruang, dan usaha dengan benar Siap anak-anak? Oke, sebelum kita lanjutkan, kita ulang dulu materi minggu yang lalu Apa ya gerak dasar lokomotor itu? Kalian masih ingat? Ya, gerak lokomotor adalah gerak tubuh yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat Ya, bisa maju, bisa mundur ya Itu gerak lokomotor Bagus, kalian masih ingat? Ya, contohnya apa saja kemarin? Berjalan, berlari, melompat Ya, gerak berjalan dan berlari sudah kita bahas pada minggu yang lalu Hari ini kita akan belajar tentang gerak melompat Siap? Apa kalian suka melompat-lompat di rumah? Wah, ini cocok untuk kalian Nanti akan ada berbagai permainan yang bisa menggunakan gerak melompat Mau tahu ya? Nanti sabar dulu ya Kita cari dulu apa sih arti dari melompat Ya, melompat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Artinya adalah melakukan gerak dengan mengangkat kaki ke depan Mengangkat kaki ke depan, bisa ke atas maupun ke bawah Dan cepat menurunkannya lagi Itu adalah definisi dari melompat Masih bingung, Bu? Ya, kalian masih bingung ya? Oke, biar tidak bingung Kita saksikan video permainan berikut ini Biar kalian mengenal apa itu gerak melompat Sudah siap, anak-anak? Ayo, kita ikuti permainan berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Bukan, pernah kalian bermain ini? Ya, itu adalah permainan lompat tali. Kalau kalian mau bermain permainan tadi, kalian bisa menggunakan tali yang dirangkai dari karet gelang ya. Kenapa bu? Karena alat itu lebih aman untuk kalian dalam bermain. Ya, karena alatnya lentur. Kalau kalian nyangkut kakinya, kalian akan lebih aman. Oke, nah, permainan lompat tali. Ada gerakan melompat. Apa buk melompatnya tadi? Ya, ada gerakan mengangkat kaki. Ya, mengangkat kaki ke atas. Kalau yang tadi ya, ke atas. Kedepan, ke atas. Dan cepat turun. Nah, kaki yang digunakan untuk melompu pada lompat tali tadi adalah menggunakan kaki satu. Betul. Nah, karena tumpuannya menggunakan kaki satu, maka gerakan itu disebut dengan gerakan melompat. Kalau mendaratnya bisa menggunakan dua kaki maupun satu kaki ya. Yang penting tumpuannya. Kalian menggunakan satu kaki ya. Koordinasi tangan dan kaki harus sesuai. Kalau lari, jangan tangan kanan dan kaki kanan yang maju. Jangan ya, harus sesuai. Kemudian arah melompatnya adalah satu arah ke depan semuanya. Ya, itu namanya gerak melompat satu arah. Contoh yang lain bu, saya masih belum mengerti. Penasaran? Dan nanti akan kita saksikan di video berikutnya. Ya. Jangan kemana-mana dulu anak-anak. Jangan kemana-mana. Tetap di Belajar Dari Rumah bersama Guruku. Oke. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Hai, Pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan? Kali ini, Cua Cuit hadir kembali untuk memberikan penawaran terbaik untuk Anda. Cua Cuit Mark. Solusi tepat untuk stay healthy, stay positive, and stay at home. Caranya gampang sekali. Cukup ambil handphone Anda. Klik www.cuacuit.com Pilih produk yang Anda inginkan. Klik keranjang beranjaan. Lakukan pembayaran. Tinggal tunggu. Belanjaan Anda akan diantar kurir. Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah. Dapatkan semua kemudahan berbelanja dari rumah. Harga murah belanja dari rumah. Selamat menikmati. Halo, jumpa lagi dengan Bu Rinda. Berat mata pelajaran PJOKA kelas 1 dalam program acara Belajar dari rumah bersama guruku. Baiklah anak-anak, kalian tadi belum paham apa itu gerakan melompat. Bu Rinda masih punya satu contoh permainan lagi. Dan ini bisa kalian mainkan loh di rumah ya. Bersama teman-teman atau saudara-saudara kalian. Mau lihat apa itu gerakan melompat itu bagaimana? Kita lihat pada permainan berikut ini. Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh! Oh, no! I'm not going to get it. Oh, no! Nah, itu tadi permainan apa anak-anak? Ya, permainan engkle. Pernah bermain permainan itu? Ya, nanti kalian bisa coba ya di rumah. Nah, permainan engkle juga mempraktikkan gerak dasar melompat. Kenapa melompat? Karena dia menggunakan tubuhan berapa kaki? Betul, satu kaki ya. Gunakan kaki kalian yang paling kuat. Boleh kanan, boleh kiri. Asal hanya satu kaki ya. Bisa kalian gerakkan. Nah, itu adalah permainan lompat. Dengan dalam permainan engkle. Ya, sudah jelas apa itu lompat? Sudah paham anak-anak? Ya, intinya lompat adalah menggunakan tumbuhan satu kaki. Dan permainan tadi, selain melatih gerakan melompat, juga untuk menguatkan otot kaki kalian. Juga melatih keseimbangan tubuh. Ya, nah sudah jelas tentang melompat? Nah, sekarang ada lagi yang namanya meloncat. Apa enggak sama aja, Bu? Yuk, kita lihat apa itu meloncat. Definisi meloncat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gerakan melompat yang dilakukan dengan kedua atau keempat kaki secara bersama-sama. Kalau kita manusia, dua kaki ya. Kalau empat kaki itu untuk binatang, misalnya kata dan gelinci. Jadi, kalau melompat menggunakan tumbuhan satu kaki, sedangkan meloncat menggunakan tumbuhan dua kaki. Mau tahu contohnya seperti apa, Bu? Apa beda sama yang tadi? Pasti berbeda. Yuk, kita lihat permainan berikut ini yang menunjukkan gerakan meloncat. Kita lihat ya. Seperti. 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 Siapa MB3G. Terima kasih telah menonton! 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 Membutuhkan konsentrasi, biar kalian bisa kompak dengan regu kalian ya. Nah, permainan tadi juga menggunakan gerakan meloncat. Ayo, kenapa? Ya, betul. Karena menggunakan tumbuhan dua kaki. Permainan tadi sangat membutuhkan kekompakan tim. Jadi, semua tim pikirannya, tujuannya harus sama. Kalau maju, semuanya harus maju. Kalau ada yang mundur, bisa ketarik gini ya. Kemudian, kalau kebalikan, kalian harus konsentrasi. Kebalikan, kalau disuruh maju, berarti harus mundur. Betul. Nanti dicoba ya sama teman-teman kalian. Seru lho. Jangan main gadget terus, kalau tidak untuk belajar ya. Karena itu bisa menyehatkan ya. Oke. Tiba pada kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu melompat. Apa tadi melompat? Melompat atau gerak lokomotor melompat adalah melakukan gerak dengan mengangkat kaki ke depan. Bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Kalau ke bawah boleh, tidak boleh. Contohnya dia harus melompat dari atas ke bawah ya. Menggunakan, sari, melakukan gerak dengan mengangkat kaki ke depan, ke atas dan ke bawah. Dan dengan cepat menurunkannya kembali. Tumpuannya menggunakan kaki satu ya. Kalau melompat ya, tumpuan menggunakan kaki satu. Contoh permainannya apa tadi? Permainan lompat tali dan engkle. Gerakan meloncat. Meloncat adalah gerakan melompat yang dilakukan dengan kedua kaki. Kalau kita manusia ya, kaki kita dua ya. Kalau kata dan kelinci boleh pakai empat kaki ya. Secara bersama-sama. Intinya kalau meloncat, tumpuannya menggunakan dua kaki. Pinter. Contoh permainannya apa tadi? Ya, permainan loncat kata. Maaf itu salah tulis ya, lompat kata. Loncat kata dan normal kebalikan. Paham anak-anak? Bagaimana? Kalian bisa mengulang tadi lagi matarian tadi. Sesuai dengan catatan penting yang kalian catat ya. Nah, yang berikutnya adalah nih. Ibu punya soal-soal pengetahuan. Soal pengetahuan yang harus kalian kerjakan. Nanti bisa kalian foto. Kalian kirimkan ke guru PCOK kalian di sekolah ya. Nah, ini contoh soalnya adalah begini. Di situ ada permainan lompat tali. Permainan lompat tali itu melakukan gerakan apa ya? Intinya di dalamnya yang dilatih. Gerak melompat atau meloncat ya. Nah, lompat tali sesuai dengan judulnya adalah gerakan melompat. Nah, bagaimana dengan loncat kata, permainan normal kebalikan, dan permainan engklek yang sudah kalian saksikan tadi? Sudah tahu itu menggunakan gerakan melompat atau meloncat? Ya, kalian pilih. Jadi isi titik-titik di situ dengan gerakan meloncat atau melompat. Paham anak-anak? Oke, paham ya? Ya, kemudian soal keterampilan. Ya, soal keterampilan. Praktikan gerakan melompat satu arah ke depan dengan prosedur yang benar. Jadi kalian mempraktikan gerakan melompat. Kalian foto ya. Yang kedua, praktikan gerakan meloncat satu arah ke depan dengan prosedur yang benar. Foto kegiatan kalian kirim ke guru PCOK kalian di sekolah. Jangan lupa ya. Dalam bentuk kolase. Oke, anak-anak? Semoga yang Bu Rinda sampaikan tadi bermanfaat ya untuk kalian. Ya. Sekian dulu materi pembelajaran dari Bu Rinda. Jangan lupa jaga selalu protokol kesehatan. Tetap memakai masker kalian kemanapun juga ya. Dan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktifitas. Dan jangan lupa kalian selalu berolahraga. Contohnya dengan permainan-permainan yang Bu Rinda tampilkan tadi. Selain seru juga bermanfaat untuk kesehatan kalian. Ya, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa. Mulai. Selesai. Jangan lupa tetap di sini. Belajar dari rumah bersama guruku. Kita akan tampilkan untuk materi berikutnya. Yaitu PJOK kelas 5. Jangan kemana-mana ya anak-anak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.